Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, orang-orang yang berdosa akan ditempatkan di neraka Semua orang sudah tahu itu Kaum Yahudi yang mengetahui kebenaran pun berusaha menghibur dari dosanya Lalu bagaimana cara mereka menghibur diri mereka sendiri dari dosa? Apakah mereka tidak mengenal Dami Muhammad SAW sehingga masih betah dalam kekafiran? Lalu apakah yang membedakan kaum Yahudi dan orang yang beriman? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Nyaman dalam kekafiran Kaum Yahudi berusaha nyaman dalam kekafiran dengan mencoba menghibur diri sendiri Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir Dalam kitab Taurat sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW Mereka tahu mereka keliru tapi tidak mau mengakuinya Isi hati mereka diketahui Allah SWT dan sudah diabadikan dalam Al-Quran Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Al-Kitab, Taurat dan Injil Mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 Kaum Yahudi hanya 40 hari di neraka Mereka berpikiran bahwa mereka hanya akan diazab sebentar di neraka Setelah azab mereka berakhir, mereka akan digantikan dengan yang bukan Yahudi di neraka Allah SWT membantah penghiburan mereka Kaum Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka Kecuali selama beberapa hari saja Jawablah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya Mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 80 hingga 81 Dalam kitab tafsir At-Tabari Mereka beranggapan bahwa batas waktu siksaan mereka di neraka hanyalah 40 hari saja Orang-orang Yahudi berkata, Allah akan memasukkan kami ke dalam neraka selama 40 hari saja Sampai jika seluruh dosa kami dimakan oleh api akan ada yang berseru Keluarkan dari neraka setiap anak keturunan Bani Israel yang sudah disunat Oleh karena sebab inilah kami diperintahkan untuk bersunat Kaum Yahudi berkata, tak ada seorang pun di antara kami yang berada di neraka Melainkan akan dikeluarkan Cara menghibur diri oleh Yahudi memberikan harapan yang tinggi kepada diri sendiri Tak ada usaha untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pikiran seperti ini akan sulit menerima dosa dan berusaha bertawbat Hal ini sejalan dengan tafsir Syihabdur Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Bahwa jika orang Yahudi beranggapan seperti itu Mereka telah mengumpulkan dosa dan merasa aman dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Perbedaan Sikap Kaum Yahudi dan Orang Beriman Orang-orang yang beriman akan merasa takut akan murka dari roh Sebagai contoh, Nabi Ibrahim AS sangat takut anak keturunannya melakukan kesyirikan Beliau berdoa agar negerinya aman dan dijauhkan dari praktik syirik Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini mekah negeri yang aman Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala Quran Surah Ibrahim ayat 35 Orang yang beriman akan berharap rahmat dari Tuhannya Ia takut akan azab yang mungkin saja diberikan kepadanya Oleh karena itu, mereka beribadah dan bersucut kepada Tuhannya pada waktu malam Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersucut dan berdiri? Ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang merakalah yang dapat menerima pelajaran Quran Surah Az-Zumar ayat 9 Ciri-ciri orang beriman juga telah amat jelas digambarkan dalam Al-Quran Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Gemetarlah hati mereka Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat Dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya Dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia Quran Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 Orang beriman juga bisa dilihat dari bacaan Al-Qurannya Dalam sebuah hadis ada beberapa kategori hamba berdasarkan bacaan Al-Qurannya Rasulullah SAW bersabda Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Ibarat buah jeruk manis Rasanya enak dan baunya harum Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran Tetapi mengamalkan isinya Ibarat buah kurma Rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya Padahal perempamaan orang munafik yang membaca Al-Quran Maka ibaratnya minyak wangi Baunya harum tetapi rasanya pahit Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran Ibarat buah kamar organ Rasanya pahit dan baunya busuk Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah sahabat beriman Itulah cara Yahudi menghibur diri dari dosa Caranya adalah berpikir bahwa azabnya di neraka hanya sebentar Yaitu 40 hari Karena hal ini mereka merasa aman dari murka Allah SWT Padahal Allah SWT sudah menjanjikan orang berdosa kekal di neraka Berbeda dengan sifat orang beriman Yang sangat takut akan murka Allah SWT Rasa takut terhadap Allah SWT itulah salah satu ciri beriman Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah SWT Gemetarlah hati mereka Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka Dan hanya kepada Tuhan lah mereka bertawakal Quran Surah Al-Anfal ayat 2 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh